Terima kasih Satu dua belas, aduh belum bikin PR Hai teman-teman, hari ini aku akan mengajak Oji, Kimo, Ai, dan Tupi untuk belajar dan bikin PR bersama Iya, kalau aku mengerjakan PR sendirian, sering gak bisa dan sering minta bantuan mama aku Karena kalau ada soal-soal yang sulit, kita pecahkan jawabannya bersama-sama Asyikah Si kumbi anak jujur tidak suka bohong Karena yang suka bohong dijauhi teman Si kumbi anak rajin tidak suka nyontek Karena yang suka nyontek bukan anak pintar Kumbi, kumbi, yuk kita bermain bersama Kumbi, kumbi, yuk belajar dan berkembira Gusti kumbi, 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 yang kita bermain bersama Kenapa sih gak pernah bohong Aku kan anak jujur Iya ya Terus kenapa gak suka nyontek Buat apa nyontek Aku kan anak jujur Hahaha Hubi, hubi Yang kita bermain bersama Hubi, hubi Yang belajar tanpa gembira Hubi, hubi Yang kita bermain bersama Hubi, hubi Yang belajar tanpa gembira Hubi, hubi Yang belajar tanpa gembira Nah teman-teman, ini ada soal pribahasa, jawabnya Sambil menyelam minum teh manis Kok teh manis? Sambil menyelam minum air Itu jawabannya Bimo Oh begitu, aku kan suka minum teh manis Masa gak boleh? Menyelam itu di kolam, sungai, atau danau Di dalam air mana ada teh manis Oh iya Itu pribahasa Bimo Harus dihafalkan Sambil menyelam minum air Artinya mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus pada suatu waktu Oh begitu Nomor 2 Nomor 2 Jawab lagi ya Ada gula Ada... Toples Kok toples Bimo? Di rumahku gula selalu ada dalam toples Jadi ada gula ada toples Bimo ini pribahasa Yang kita lihat sehari-hari belum tentu jawabannya Oh begitu Jawabannya bukan toples tapi semut Ada gula ada semut Itu artinya orang akan tertarik untuk datang ke tempat yang menjanjikan kesejahteraan Makanya dipakai perumpamaan itu Karena semut yang datang akan sejahtera kalau mereka mendapatkan gula Oh begitu ya Sepertinya pak guru juga pernah menjelaskan begitu Tapi aku lupa Nah sekarang nomor 3 Tiada gading yang... Empuk Bukan Bimo Hah? Salah lagi Kan gading keras gak ada yang empuk Bimo Oh Bimo Ini pribahasa Jawabannya adalah tak retak Jadi pribahasanya tiada gading yang tak retak Artinya setiap manusia pasti memiliki kekurangan atau kelemahannya masing-masing Kamu pintar kumbi Aku cuma mencatat dan menghafal apa yang diajarkan pak guru Iya wajib itu Kalau malas menghafalkan nanti kalau ada ujian bingung Akhirnya nyontek Ih aku gak mau nyontek gak keren Kita kan... Anak jujur Ayo anak jujur hei bikin PR dulu Iya 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 hei aku sudah tau Ayo anak jujur hei bikin PR dulu Ini sudah selesai PR ku Teman-teman maaf aku gak bisa mengerjakan PR bersama kalian Kata Tumita ada bazar aku mau kesana Iya hari ini terakhir jadi kita kesana dulu Hah kamu gak mengerjakan PR Nanti malam saja pelajaran bahasa kan aku bisa kok Aku harus berangkat hari ini karena ada yang menjual boneka lucu-lucu Kalau gak berangkat sekarang besok sudah selesai bazarnya Kamu yakin Ayy kalau nanti PRnya sulit dan kamu kecapekan gimana Mudah-mudahan enggak Hihihi yuk berangkat dulu Hah ya Putri aku tanya apakah kau sudah kerjakan PRmu Tenang nanti saja PRnya itu sangat mudah bagiku Asik ini boneka kesukaanku Aku mau beli ah Kalau aku beli yang ini Hei aku nemu Bando lucu Asik Baik udah yuk kita pulang Siapa yang tato Mita yang disana kan kita belum lihat Wah yang ini juga lucu Beli gak ya Jadi ingat kamu ada PR kan gak pulang dulu saja Sebentar lagi Putri aku tanya apakah kau sudah kerjakan PRmu Kamu gak capek Ayy dari tadi kamu ajak aku keliling terus Capek juga sih Ayo abad jujur hei bikin PR dulu Nanti 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 yey Aku Soal pertama Sambil menyelam Minum Minum Air Ayy kamu kok kelihatan lemas Kamu sehat Sehat Cuma hari ini aku bangun kesiangan Terlambat ke sekolah Gak bikin PR pula Aku dihukum pak guru Wah Iya Ayy Lain kali jangan menunda-nunda pekerjaan Kita kan anak jujur Masa saatnya bikin PR atau mengerjakan tugas Kita malah tunda-tunda Itu bukan sikap jujur Nih lihat Ayy PR ku betul semua Aku belum pernah dapat nilai 100 Karena kemarin kita mengerjakan PR bersama Aku jadi pintar deh Iya aku menyesal gak mendengarkan kalian Padahal soal-soalnya bisa aku kerjakan Cuma aku kelelahan dan tertidur Jadi begini deh Aku janji Mulai besok Aku akan selalu mengerjakan PR sebelum bermain Supaya gak terulang lagi Aku kan Anak jujur Iya Hei Ayy Gara-gara belajar dan bikin PR bersama Aku sekarang jadi pintar peribahasa loh Masa sih Bimo Coba jawab pertanyaan yang diajarkan pak guru tadi Air beriak tanda Tanda tangan Salah ya? Air beriak tanda tak dalam Bimo Bukan tanda tangan Hahaha Hihihi Putri Aku tanya Apakah kau sudah kerjakan PRmu? Tenang Nanti saja PRnya itu sangat mudah bagiku Ayo anak jujur Hei Bikin PR dulu Nanti 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 Hei Aku main dulu Ayo anak jujur Hei Bikin PR dulu Nanti 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 Tunggu Putri Bagaimana? Apakah kau sudah kerjakan PRmu? Belum Tidak bisa Ternyata suik mengerjakan PRku Aku Aduh Aduh Gimana dong Kamu sih main terus Jadi Kalau ada kesultan Kamu tidak siap Iya Iya Tidak 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 Tidak